Musuh Bebu Yutan Sinta Eyong disebut bakal jadi arsitek timnas Thailand. Dipastikan absen bela timnas Indonesia vs Filipina di mas derajat cedera engkel. Balas saiwar kubu Filipina, coach Sinta Eyong lontarkan pernyataan yang tak kalah garang. Sinta Eyong soroti banyaknya pemain timnas Filipina yang berkarir di Liga Indonesia. Musuh Bebu Yutan Sinta Eyong disebut bakal jadi arsitek timnas Thailand, bakal jadi ancaman timnas Indonesia. Setelah meninggalkan jabatannya pada awal 2023, Park Hang Seo telah mempertimbangkan serius tawaran apapun yang mungkin diberikan oleh The World Elephant, dulukan untuk timnas Thailand. Pada awal tahun ini, Park Hang Seo resmi mengakhiri kerjasamanya dengan The Golden Stars, alias timnas Vietnam, rumor segera menyebar mengenai minat beberapa tim terhadap jasanya, termasuk timnas Indonesia. Setelah mengalami beberapa putaran negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan di Indonesia, Park Hang Seo kini beralih pandangan ke arah timnas Thailand. Saya merasa tertarik dengan kesempatan untuk memimpin timnas Thailand. Ketertarikan pelatih berusia 65 tahun itu tidak hanya sekadar isapan jempol. Park Hang Seo menjelaskan bahwa ia akan mempertimbangkan dengan serius setiap tawaran yang diberikan oleh timnas Thailand. Ini bukan hanya sekadar masalah gaji, tetapi juga sejauh mana filosofi kerja tim sesuai dengan visinya. Kemungkinan Park Hang Seo melatih timnas Thailand tentu menjadi kabar baik bagi The World Elephant. Dimas Derajat cedera engkel dan sempat susah jalan, dipastikan absen bela timnas Indonesia vs Filipina. Timnas Indonesia harus kehilangan Dimas Derajat untuk pertandingan melawan Filipina. Pasalnya, bomber Persikabo 1973 itu mengalami cedera. Dimas Derajat tidak bisa membela timnas Indonesia vs Filipina dalam match day kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Rizal Memorial Stadium, Manila, selasa tanggal 21 November tahun 2023. Penyerang berusia 26 tahun itu menderita cedera engkel. Bahkan, kondisi itu sempat membuatnya susah untuk jalan. Cedera tersebut didapatkannya saat memperkuat timnas Indonesia yang kalah 1-5 dari Irak pada match day pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam pertandingan itu, Dimas Derajat bermain sebagai starter sebelum digantikan menit ke-39 oleh Rafael Struik. Dimas Derajat menyatakan baru akan melakukan Magnetic Resonance Imaging atau MRI di Jakarta setelah timnas Indonesia menghadapi Filipina. Belum ada MRI, katanya nanti di Jakarta. Sekarang saya sudah bisa berjalan, ujar Dimas Derajat kepada bola.net, Senin, 20.11. Cedera betis sewaktu melawan Irak. Saya tidak bisa bermain membela timnas Indonesia kontra Filipina, katanya menambahkan. Bila Dimas Derajat absen, timnas Indonesia masih punya banyak stok penyerang. Ada Ramadan Sananta, Rafael Struik, Hoki Ceraka, sampai Dendi Sulistiawan. Balas saywar tubuh Filipina, Coach Sinta Eyong lontarkan pernyataan yang tak kalah garang. Jelang pertemuan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ke-2, tensi pertandingan antara timnas Indonesia dan tuan rumah Filipina mulai menghangat. Setelah beberapa waktu lalu Michael Weiss sang pelatih Filipina melemparkan saywar ke kubu timnas Indonesia, kini hal serupa juga dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia, Sinta Eyong. Bahkan, jika kita cermati secara mendalam, kalimat yang dilontarkan oleh pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu tak kalah garangnya dengan Michael Weiss. Hal tersebut terekam jelas melalui unggahan akun TikTok fans timnas 23. Dalam informasi tersebut, mantan Nahoda timnas Korea Selatan itu menyatakan akan tampil menyerang demi bisa meraih hasil maksimal di laga ke-2 nanti. Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam. Jadi, pastinya kami akan mempersiapkan timnas Indonesia lebih menyerang, pujar pelatih Sinta Eyong. Agar, timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Kami pun akan menyesuaikan situasi dan mempersiapkan tim ini dengan baik, lanjutnya. Dari kalimat-kalimat yang terlontar, Coach Sin tampak sekali ingin memberikan counter atas komentar Michael Weiss sebelumnya. Dalam pernyataannya tersebut, Coach Sin menyatakan bahwa anak asuhnya dipastikan akan tampil menyerang, sekaligus memberikan derita kekalahan kedua bagi Filipina di rumah mereka sendiri. Hal ini menjadi unik, karena jika dihubungkan dengan pernyataan Weiss sebelumnya, kalimat-kalimat tersebut bisa menjadi sebuah ancaman balik bagi The Ascals. Sebelumnya, seperti mana informasi yang diunggah oleh akun TikTok 2%, Michael Weiss sesumbar akan meraih poin sempurna di laga kontra Indonesia nanti. Menurut pelatih berkebangsaan Jerman tersebut, anak asuhnya memiliki modal yang lebih dari cukup untuk membuat Indonesia pulang tanpa poin. Selain bakal diperkuat oleh para pemain terbaiknya, Weiss juga menyatakan bahwa timnya sangat diuntungkan akan dua hal, yakni kelelahan yang menimpa timnas Indonesia, serta lapangan yang bakal menggunakan rumput sintetis. Namun ternyata, balasan dari Coach STY juga tak kalah garang. Alih-alih minder dengan gertakan yang dilontarkan oleh Weiss, Coach Sin justru bersiap-siap untuk menampilkan sepak bola menyerang demi bisa mengamankan tiga poin sekaligus menjagakan slolos keputaran ketiga tetap hidup. Sin Taeyong Soroti banyaknya pemain timnas Filipina yang berkarir di Liga Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong, Soroti banyaknya pemain timnas Filipina yang berkarir di Liga Indonesia. Dia pun menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah besar untuk timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan bersuah dengan Filipina dalam Mark Day kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada selasa tanggal 21 November tahun 2023. Beberapa dari mereka masuk skuad timnas Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di antaranya, ada Mike Oth Barito Putra, Daisuke Sato Persib Bandung, Charlie Demurga, Barito Putra, dan Semen Limbo Persik Kediri, dan Christian Rontini Persita Tangerang. Mereka bisa saja membocorkan informasi soal kekuatan pemain-pemain timnas Indonesia. Sin Taeyong pun menyadari hal tersebut. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu tidak peduli dan menegaskan timnas Indonesia tetap siap berjuang meraih kemenangan. Iya, saya menyadari beberapa pemain di timnas Filipina sudah berubah, dan iya seperti yang Anda katakan, banyak pemain di Liga Indonesia, berdasarkan situasi di AFF, saya lihat performa Filipina sudah meningkat, ujar Sin Taeyong dalam konferensi perspralaga, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Kemudian, mungkin karena fakta bahwa mereka menganalisis tim kami lebih baik dari sebelumnya, tapi kami tidak peduli soal itu. Kami hanya ingin bermain dengan apa yang kami punya, gaya bermain kami sendiri, tambahnya. Dalam duel melawan timnas Filipina, penting bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebab, Sain Patinama Cez kini sedang terpuruk di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia belum meraih satu pun poin karena kalah di laga perdana grup F. Melawan timnas Irak, skuad Garuda tumbang dengan skor 1-5. Tetapi, meraih kemenangan atas timnas Filipina dipastikan tidak akan berjalan mudah. Sebab, Filipina yang kalah juga di laga perdana grup F dari Vietnam, 0-2, juga dipastikan mengincar kemenangan demi mendongkrak posisi di klasemen. Terima kasih telah menonton!